Untuk kamu yang mau ke Pura Lempuyang, kendaraan kamu, baik motor ataupun mobil, wajib kamu parkir di area sini ya. Lalu menuju ke area pertama dari Pura Lempuyang, kamu bisa naik shuttle ini harganya cuma Rp45.000 per orang dan itu udah PP. Kenapa harus naik shuttle? Karena medan menuju ke area Pura Lempuyang itu sangat-sangat-sangat membutuhkan keterampilan mengemudi yang baik. Dan juga di area dekat Pura Lempuyang tidak ada tempat untuk parkir, guys. Shuttle ini akan mengantarkan kamu sampai ke dekat loket pembelian tiket untuk masuk ke Pura Lempuyang. Nah, di sini kamu bisa beli tiket masuk ke Pura Lempuyang cuma Rp30.000 aja untuk wisatawan domestik per orangnya. Di tiket masuk ke Pura Lempuyang yang kamu beli itu nanti akan ada tulisan nomor antrian kamu untuk foto. Setelah itu menuju ke lokasi yang sangat-sangat ikonik di Pura Lempuyang ini, kamu harus menempuh jalan kaki kurang lebih 100 meter dan ini jalannya nanjak ya. Untuk kalian yang nggak kuat jalan nanjak kayak gini, kalian bisa pakai jasa ojek motor cuma Rp10.000 aja. Saat masuk ke area Pura Lempuyang, semua pengunjung wajib diperciki air suci. Setelah itu, nomor antrian kamu untuk foto akan distempel oleh petugasnya. Lalu kamu harus menunggu sampai nomor antrian kamu dipanggil untuk foto di area yang sangat ikonik ini. Sembari mengisi waktu, kamu juga bisa berfoto di area Pura yang sebelah sini ataupun sebelah sini. Tapi ingat untuk selalu menjaga ketertiban dan juga mematuhi aturan yang ada di Pura Lempuyang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pura Lempuyang